Hap, hap, hap Ntar dulu deh Kalo gue perhatiin disitu kan ada cewek Kenapa gue liatnya ke dia? Apakah ini... Entah pandangan yang pertama Karena apa yang ku rasa ini tak biasa Jika benar ini cinta mulai dari mana? Oh dari mana? Ya kali ini gue bakal ngejawabin bukan QnA ya Jadi semacam kayak boy mantan kayak QnA juga Bukan QnA ya kayak QnA juga Tadi lu bilang bukan QnA Sekarang lu bilang semacam QnA Lu bilang aja QnA Casper Haduh Gue disini gak sendirian, gue disini sama Ukur Sama Instagram apa? Ukurzenbrother Ya, Instagram lu? M.S.Susan Mulai aja dari pertama Gue bakal bacain dari Kak, kenapa aku gak punya mantan? Karena lu kelompurnya pacar Ayo, saya kedua siapa tuh? Bang, kenapa sih mantan selalu saja dianggap PHO ketika udah jadian sama Elen? Please deh, cewek-cewek jangan terlalu baper sama PHOan-PHOan cowok-cowok yang sudah punya pacar ya? Menurut tuh gimana tuh? Kalo menurut gue sih Kayaknya karena banyak gaya aja Oke, gue disini jawabinnya tuh gak sendiri ya Kalo gue sendiri cowok, ntar gue disangkanya egois Menurut pandangan cowok begini-begini Tapi ternyata pandangan cowok gak kayak gitu Nah, makanya gue disini ngajak Pandangan cewek, pandangan cowok nih Pandangan sebelah mata Hahahaha Sorry nih Dari dianmi21 Bang, kenapa sih mantan asik diperjuangin Tapi gak pernah ngargain Mantan asik diperjuangin tapi gak pernah ngargain Gimana tuh, kalau lu gimana? Terlalu so ganteng deh menurut gue Maunya dipertahanin Tapi dia gak bisa ngehargai perasaan cewek Tapi belum tentu, cewek juga kadang-kadang gak suka ngehargai perasaan cowok Menurut lu gimana? Kalo menurut gue Kayaknya harus dipertahanin sih ya Soalnya pasti banyak kita-kita yang Sangat romantis bagi itu Dari Nurholifah12 Kenapa mantan ninggalin gue demi wanita yang lebih jelek dari gue? Karena mantan memang selalu lebih cantik Daripada pandang yang baru Kenapa mantan ninggalin gue Dengan wanita yang lebih jelek dari gue? Ya mungkin yang lebih Yang lebih jelek dari lu dia baik hati Rajin menabung Ya kan? Kalo menurut gue Mungkin lu gak nyaman jadi ada wanita yang masuk Ya itu yang bener berarti Buatnya lu gak bikin nyaman Dari Iperwita Kak kenapa sih mantan bikin kangen pas udah putus? Nah lu gimana? Bikin kangen gimana ya? Kayak masih ngati-ngati Kata paling kalo misalnya masih Ganteng egan Ganteng egan Ganteng egan Seperti itu Pasti nget-nget selalu Kalo gue ya, kalo gue Mantan bikin kangen Mungkin lu tuh banyak kenangan-kenangan yang gak bisa dilupain Kalo lu apa? Kalo lu apa? Ayo lanjut Ayo lanjut Maisa Kasatji Kak kalo mantan ngajak balikan gimana ya? Kalo pandangan gue Mantan ngajak balikan Gue sih agak gak mau ya Kenapa? Kayak nonton film yang udah tau Gue nonton lagi Endingnya juga bakal sama ya Bakal kaya gitu lagi Stop 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 Gak jadi pake kacamata Kalo gue pake kacamata Gue couple sama dia Ulang lagi Endingnya juga bakal sama ya Bakal kaya gitu lagi Kalo kata lu gimana? Kayaknya kita sama deh For every time I see you Kede nolil bortemian Jaku kacem itu sang neyoan Ne umyeng shijjo Gak, gue gak suka juga Kalo bagi cewek itu paling susah Untuk membuka lembaran baru lagi Gue lebih-lebih mempertahankan Dan memperbaiki salahnya Itu kan pandangan cewek Itu pandangan gue Ini pandangan dia sama sama gue Nah, berarti gue juga sama kaya lu Hahahaha Kaku cinta Kaku cinta Kaku cinta Kaku cinta Hahahaha Gitu Gak punya mantan tapi diambil semua Mantan lu laknya pake cewek Hahahaha Hahahaha Mungkin segitu aja GNS Perlitatso yang gak jelas Gue diliatin disana Ya sekian Terima kasih Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe Nama instagramnya tadi siapa? ms.susanay Tadi siapa instagramnya? Okurzenrather Nah, jangan lupa Jangan lupa di like Di komen Buat kalian yang ingin ngasih pertanyaan-tanya Silahkan komen di bawah Pokoknya jangan lupa di subscribe Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax